Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Ibn S.A.W. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Saudara kusiman semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan beriman dan juga mengisi Sisa umur ini semuanya dengan amal salih Serta Allah mudahkan taubat dari kesalahan-kesalahan masa lalu Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal Yang sudah pernah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan Yang juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti dengan pahala yang sempurna Dan semoga juga Allah subhanahu wa ta'ala Mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala Dan juga menjadikan negara kita sebagai negara yang aman, tentram, damai Dan memberikan petunjuk seluruh pemimpin untuk menjalankan tugas mereka Menyebarkan keadilan sehingga menjadi sumber pahala buat mereka Serta juga membalas kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan Begitu juga Allah menjadikan seluruh masyarakat agar bergotong-royong, bekerjasama Dengan pemerintah saling rangkul-merangkul sehingga bisa memakmurkan dan memajukan negara Serta semoga utang negara kita juga Allah mudahkan dilunasi dengan semudah-mudahnya Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap Sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini Allahumma amin Saudaraku Simon Kita akan melanjutkan berapa kita Kuni Zawjatan Najih Jadilah istri yang sukses Sudah dari awal kalau anda ikuti buku ini Ditulis oleh Dr. Najla Sayyid Dr. Najla Sayyid Nail Hafizah Allah Dan terjemahan oleh penerbit menuju rumah tangga yang bahagia Poin demi poin dibahas dan dikorek oleh beliau Bagaimana agar seorang istri bisa sukses Mendapatkan dan meraih cinta dan juga balasan sempurna dari Tuhannya Serta juga mendapatkan cinta dan perhatian dari suaminya Maka pada kesempatan insya Allah Kita akan bahas tentang salah satu poin penting Yang seringkali membumbuhi rumah tangga Yaitu masalah cemburu Saudaraku Simon Cemburu dia bisa menjadi dua mata pedang yang tajam Dia bisa tepat sasaran Kalau kita meletakkannya pada tempatnya Dan boleh digunakan Dan dia bisa membunuh Bahkan menghancurkan Bahkan membunuh Kalau disalah tempatkan Saya akan rencikan Cemburan dibolehkan dalam Islam Dan potensi ini Memang Allah adakan dalam diri kita Seorang suami merasa cemburu Karena cintanya pada istrinya Seorang istri cemburu Karena cintanya pada suaminya Dia akan menjadi hal yang sangat baik Bahkan selalu membangun keromantisan Keharmonisan Mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pahala yang besar Serta juga menghidupkan Suasana Di antara keduanya Bila cemburu itu diletakkan Hanya pada pelanggaran agama Maksudnya Di saat pasangan kita melakukan pelanggaran agama Yang Allah haramkan Kita cemburu Karena memang dia melanggar agama Kayak misal Pasangan selingkuh dengan Lawan jenis yang lain Bukan menikah Misalnya suami bukan poligami Tapi memang Melakukan perbuatan dengan wanita Yang tidak halal buat dia Semoga Allah maafkan Yang lalu-lalu Kita bicara sekarang ke depan Seorang istri Berbicara dengan Lawan jenis Bukan untuk urusan Kayak misalnya transaksi jual-beli Yang diharuskan Untuk terharus terjadi di pasar misalnya Dengan penjual ayam Penjual sayur Bukan itu Atau memberikan uang Ketukang parkir Atau menginstrusikan Suatu pada supir Bukan ini Tetapi melakukan hal-hal yang haram Yang Allah haramkan Ya bahasa langsungnya Mungkin berpacaran Selingkuh Maka ini Teman-teman sekalian Cemburu wajib Dan dia tepat sasaran Kenapa? Karena Pasangan kita melanggar agama Ini telah digambarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Beliau tidak marah Kecuali kalau terjadi pelanggaran agama Jadi kalau terjadi pelanggaran agama Maka cemburu Wajib dimunculkan Ya Pernah ada seorang sahabat Menemukan istrinya selingkuh Dengan laki-laki lain Na'udzubillah Kemudian Dia datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan tidak tahu harus berbuat apa Dia bingung pada saat itu Maka Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Itu dengar Keluhan sahabat ini Ada saat Radiyallahu alaihi wa sallam Mengharuskan pedangnya dan marah Mabil mengatakan Ya Rasulullah Kalau terjadi pada saya Maka saya akan Menghukum mati Kembali ke bahasan kita tadi Teman-teman sekalian Jadi kalau cemburu itu Akan positif Akan tepat sasaran Dia akan Mendatangkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghidupkan cinta Di antara pasangan suami istri Karena Pelanggaran agama Yang sedang kita cemburu Sebaliknya Yang kedua adalah Dia akan menjadi Penghancur bahkan Ya Perusak rumah tangga itu Kalau dia cemburu buta Semuanya dicemburu Sampai pada tingkat Ada orang mencumburui Mertuanya sendiri Cemburu dengan Anaknya sendiri Kamu itu kalau ibumu Kamu perhatian sekali Kamu itu kalau ayahmu Kamu perhatian sekali Misal Oh kalau anak-anak Diperhatikan Kalau saya tidak Misal Ini cemburu yang keliru Bukan pada tempatnya Dan ini bisa jadi penghancur Akan melahirkan Ketidaknyamanan Di antara pasangan itu Jadi Harusnya Teman-teman sekalian Kita jangan sampai Keliru dalam masalah ini Karena ada orang Seperti Dia pikir dengan Cemburu buta Berarti Itu tanda cinta dia Pada pasangannya Keliru ya Ya Akhirnya Pasangannya merasa Tidak nyaman Karena apa saja Dicemburuin Gendong anak salah Bermain sama anak salah Silaturahim dengan Orang tua salah Berbicara dan memberikan Perhatian sedikit Pada saudara Yang merupakan Ipar pasangan Salah Bahkan kadang-kadang Karena cemburu buta Apa saja bisa Dicemburuin Mungkin pasangannya Berdiri di dekat tembok Di satu mal Misalnya Lagi nunggu pasangannya Kemudian Datang lalu Dicemburu buta Kenapa kamu berdiri Di tembok ini Kamu punya kenangan ya Misal contoh Karena sudah cemburu buta Apa saja yang dicemburuin Diajak oleh pasangannya Untuk makan di satu restoran Karena cemburu buta Dia tidak kontrol Dia langsung mengatakan Kenapa kau pilih restoran ini Pasti kau punya kenangan ya Dan dan seterusnya Ini jadi penghancur ini Jadi perusahaan Bukan pada tempatnya Sama sekali Ada sebagian istri begitu Pada saat suaminya pulang rumah Lalu kemudian disambut oleh anak-anak Suaminya dengan Penuh kasih sayang Menyambut anak-anak tersebut Kemudian si istri mengatakan Oh Kalau anak-anak diperhatikan Kalau saya tidak Ini salah tempatnya Atau misalnya Seorang Suami Dia tahu dia butuh dilayani Tapi karena istrinya Masih harus melayani Anaknya dulu Anaknya lagi nangis Dan butuh Karena masih kecil Oh kalau anak-anak Kamu perhatikan Kalau saya tidak Ini tidak punya pengertian Lalu itu anak siapa Itu anak kita sendiri Kenapa harus dicemburuin Nah ini bukan Kepat sesara Jadi ini bahaya sekali Banyak sekali rumah tangga ribut Pertengkaran terjadi Keromantisan berubah Jadi pertengkaran Keributan Karena cemburu-keributan Karena syaitan Akan menunggangi ini Pernah ada kasus rumah tangga Yang sampai kepada kami Ada satu pembantu rumah tangga Masuk ke rumah mereka Bekerja Sang suami datangkan dengan baik Tujuannya Untuk meringankan beban istrinya Dan suaminya memang sangat baik Tidak ada sama sekali Ya interaksi yang haram Dengan sang pembantu ini Tapi karena istri cemburu buta Satu waktu kasusnya adalah Si suami masuk Dari pintu utama rumah Si pembantu masuk Dari garas Yaitu dari dapur Kemudian tiba-tiba Bertemu seakan-akan Satu arah Ke arah ruang tamu Sang istri melihatnya Tiba-tiba terjadi Pertengkaran besar Seakan-akan Sang suami Sudah janjian Dengan pembantu Di luar Kemudian Mereka Melakukan sesuatu yang haram Subhanallah Sampai suaminya Mengatakan Demi Allah Saya bahkan tidak ketemu Sama pembantu itu Tapi dia tidak mau tahu Ributlah Dan ribut seperti ini Karena cemburu buta Membuat sampai Dua-tiga hari Mereka tidak romantisan Yang tadinya Mereka bisa dapat Pahala Dari saling melayani Senyum aja Dengan saudara muslim Sudah pahala Apalagi dengan suami istri Mereka tidak lagi Suapan-suapan makanan Yang Nabi SAW mengatakan Sedekah itu sampai Sesuap makanan Yang kau berikan Ke mulut istrimu Mereka tidak lagi Berinteraksi biologis Yang Bercanda Bercengkrama Yang Nabi SAW mengatakan Tidak masuk dalam hal yang sia-sia Walaupun begadang Semalam suntuk Kalau suami istri itu Bercengkrama Hilang semuanya itu Dan ini bahaya sekarang Sampai pada tingkat Bisa menghancurkan rumah tangga Karena seringnya Cemburu buta Udah gak nyaman pasangannya Udah Minta sering Bisa sudah mau sering Baru nyesel Gak ada gunanya Pasangannya sudah gak mau Udah gak nyaman Jadi cinta itu Bukan dengan cemburu buta Cinta itu Kalau dalam pandangan kami Ya Adalah Loyalitas Dan royalitas Juga pengorbanan Orang kalau ucapin Saya cinta sama kamu Tapi tidak nampak Dalam realita Kehidupannya pengorbanan Tidak ada interaksi yang Tulus Pada suami Tulus pada istri Rumah Dibiarin begitu saja Perabot semuanya Kekurangan Makanan Tidak ada Padahal suaminya mampu Istrinya Pakai baju itu aja Terus mungkin sudah 10 tahun Tidak ada Hadiah pakaian Misalnya Tidak ada sesuatu yang Menggembirakan pasangan Dengan memberikan Hadiah kejutan Misalnya Atau menata dengan bagus Membuat nyaman Tempat tinggal tersebut Semua makanan Dan minuman Ada Sehingga pasangan Istrinya Nyaman di rumah Misalnya Tidak ada itu semua Padahal dia mampu Maka mana Kata cintanya Hanya dengan kata Gombal Saya mengatakan Saya cinta Justru laki-laki Yang benar Tidak sering mengucapkan Kata-kata cinta Tapi realitanya Terlihat Bagaimana dia berkorban Buat istrinya Bagaimana dia berikan Kenyamanan Tempat tinggal Makanan Pakaian Menghormati keluarga istri Menghormati Mertua sebagai Atau orang tua istrinya Misalnya Itu kegiatan Jadi anda jangan Menjadi seorang istri Yang hanya gila-gila Tanda kutip disini Dengan pujian Atau dengan kata-kata Oh saya cinta Sama kamu Tapi tidak ada bukti Di lapangan Kalau ada orang Mengucapkan Iya saya cinta Atau panggilan sayang Dan terbukti Di lapangan Itu masya Allah Yang begitu juga Dengan istri Kalau dia betul Jadi sama suaminya Terlihat Dari penataan rumah Yang rapi Dia jaga amanah Yang dititipkan oleh suaminya Dari rumah Dari barang-barang Dari harta di rumah Dia merawat anak Dengan baik Dia merawat dirinya Sehingga bisa Pada saat suaminya Dia sambut dengan baik Dengan sambutan yang ceria Dengan cengkrama Walaupun dia lagi sedih Dia tidak nampakkan Kesedihannya Dia coba hibur suaminya Di masa-masa Waktu dia sedang bersama Dengan suaminya Tunjukkan pengorbanan Dan loyalitas Mungkin dia biarkan Suaminya tidur Baru kemudian dia istirahat Banyak pengorbanan terjadi Siapin makanan yang hangat Dia berikan perhatian Yang penting Tidak boleh berlebihan Karena ada juga Orang yang terlalu Beli berlebihan Akhirnya membuat Suami tidak nyaman Kalau ini Insya Allah terjadi Masya Allah Berarti memang Cinta itu bukti Bukan hanya perkataan Tapi memang Realitas di lapangan Nah ini Mukaddimah kita Pembukaan kita Walaupun cukup panjang Tapi ini memang bagi saya Penting sekali Karena saya temukan Dari pelatihan Pelatihan manajemen Rumah tangga Yang sudah kami buat Ternyata Masalah cemburu ini Buta disitu Sama madunya Istri yang lain Nabi SAW, beliau mengatakan Kata-kata yang kalau Ditaruh di lautan maka akan merusak Lautan tersebut Jadi kita lihat pesan Nabi SAW Bukan kasus cemburunya saja Jadi ini poin penting untuk di garis bawahi Kalau anda mau langgang rumah tangga anda Coba jalankan resep sederhana ini Cemburu pada saat terjadi Penanggaran agama Jangan cemburu Jangan cemburu Kontrol cemburu itu Letakkan pada tempatnya yang tepat Maka dia akan menjadi Pembicu yang sangat baik Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT Rahmat Allah dan juga Cinta dan Pemorbanan dari pasangan kita Baik pada kesempatan ini teman-teman kita akan bahas Sebuah judul yang lebih fokus Kepada istri yaitu Bagaimana aku berinteraksi dengan suami Jika ia suami yang sangat pencemburu Baik kata penulis Di paragraf pertama Kecumburuan yang wajar adalah suatu hal yang penting Demi menggairahkan kehidupan rumah tangga Dan menunjukkan kecintaan suami istri Siapa yang tidak memberikan rasa cemburu kepada keluarganya Maka dia adalah dayus Dan terusi dari rahmat Allah Maksudnya the youth adalah Istilah bagi laki-laki yang membiarkan istrinya bermaksiat Tidak tutup aurat Selingkuh sama laki-laki Loyal dengan semua laki-laki Semuanya oke Dan ada suami begitu Biarkan istrinya jalan sama temannya Menjamu teman-temannya di rumah Tanpa dia ada pun Tidak ada masalah Ini aneh Pelanggaran agama terjadi Interaksi sama yang bukan mahrumnya misalnya Atau dia biarkan jalan dengan Adik dia atau kakak dia Yang merupakan ipar istrinya Nah ini bagaimana ceritanya Ini tidak mungkin Satu hal yang negatif disitu Maka disini harus diperhatikan baik-baik Tapi kalau cemburu tadi saya bilang pada tempatnya Maka akan menghidupkan keromantisan dalam rumah tangga Kita akan tahu Oh ternyata pasangan saya tidak suka ini Kalau saya melanggar agama Sehingga selalu kan terjaga keimanan kita di rumah tangga itu Dan nanti pasangan kita tidak suka Kalau kita melanggar agama Nah gitu Paranggaran berkeluar beliau mengatakan Kecemburuan itu berbeda-beda Antara yang satu dengan yang lainnya Tapi cemburu yang melebihi kewajaran Dapat membakar kehidupan Ya Berlebihan Kecemburuan yang seperti inilah Kecemburuan yang seperti ini Inilah yang disukai Lalu bagaimana engkau menyikapi kecemburuan Maksudnya Biasa ada kecemburuan yang seperti ini Kayak orang suka Karena sebenarnya keliru Gitu kan Lalu beliau Coba memberikan solusi Bagaimana Menghadapi suami Kalau emang dia pencemburu Ya Poin demi poin Beliau sampaikan Baik teman-teman sekalian Kita lanjutkan insyaallah Tema kita Mohon maaf tadi saya break lebih cepat sedikit Karena Ada batuk dan saya coba Tenangkan dulu Supaya tidak Sering terulang batuknya ya Alhamdulillah Alakul ihat Kita insyaallah lebih Panjangkan di Di sesi yang kedua kita ini Setelah iklan Baik bagaimana Seorang istri menanggapi Suami yang pencemburu Yang pertama Beliau mengatakan Liputilah suamimu Dengan kelemah lembutan Dan janganlah emosi Terhadapnya Karena Beliau mengatakan Ketahuilah bahwa Suami sedang melewati Masa-masa krisis Dan jelaskanlah Segala syubhat Kepadanya Hingga ia merasa tentram Nah ini Solusi yang luar biasa Di saat suami kita Cemburu buta Dia Misalnya Kalau dia cemburu Dalam masalah pelanggaran agama sih Oke saja Jadi sudah positif Sekarang kalau dia tidak cemburu Seperti itu Apa saja dicemburuin sama dia Bahkan cemburu yang berbahaya tadi Yang misalnya cemburu pada orang tua anda Cemburu pada anak anda Cemburu pada saudara anda Yang merupakan ipar dia Bagaimana caranya Maka disini dikatakan Liputi suamimu dengan kelemah lembutan Misalnya dengan peluk Jangan marah ya Misalnya Diizinkan gak saya jelasin Sambil pegang tangannya misalnya Sambil bersandar di dadahnya misalnya Karena saya melihat Allah memberikan kelemah lembutan bagi wanita Justru itu senjata terbaik dia Justru itu senjata terbaik dia Disitulah dia bisa Melunakan hati suami atau laki-laki Maksud saya disini suami ya Jangan disalahgunakan potongan ini tentunya Jadi Liputi suami dengan kelemah lembutan Dan janganlah emosi terhadapnya Jangan karena dicemburu pada ibu anda Pada ayah anda Pada saudara anda Oh itu kan ibu saya Itu kan ayah saya Masa kok gak bisa terima Itu kan kakak saya Itu kan adik saya Itu kan ponakan saya Nah ini Tidak bisa menggunakan bahasa seperti ini Kenapa? Karena suami lagi ada masa krisis Maksud saya krisis ini adalah Dia lagi sedang berkecambung dalam jiwanya Antara cinta dia yang dia ingin istrinya Full perhatian sama dia Yang dia anggap terpecah Terpecah pada orang lain Walaupun orang lain itu adalah Mahram sang istri Dia merasa terganggu dengan itu Oleh karena itu Disini dikatakan Jelaskanlah segala syuhat kepadanya Hingga ia tentram Kenapa sih cemburu sama adik saya? Kenapa sih cemburu sama ibu saya? Oh kamu kan lebih perhatian gini-gini Bukan Tapi bagaimana caranya Saya menghapus status mereka? Bagaimana cara saya menghapus Status ibu saya sebagai ibu? Status ayah saya sebagai ayah? Status adik atau kakak saya sebagai saudara? Allah sudah takdirkan seperti itu Maka dengan bahasa-bahasa santun seperti ini Anda jawab syubhatnya Lalu Anda mengatakan Tapi maafin saya Saya coba akan lebih baik lagi Cuma berikan saya kesempatan juga Berbuat baik sama mereka Karena Allah memang Menjadikan mereka punya hubungan kerabat dengan saya Maka insya Allah Syubhat demi syubhat Yang dia runtarkan Kalau Anda jawab dengan santun Dengan drama Akan hilang Ini suruh istri yang pertama Itu jalan yang kedua Jangan membangkitkan kecumburuannya Meskipun tidak disengaja Misalnya kata beliau Engkau berbicara mengenai orang tertentu Berikut sifat-sifat dan akhlaknya Serta menunjukkan kekagumanmu kepadanya Hal ini bisa membagikan kecumburuannya Tentu tentang lawan jenisnya Jangan pernah seorang istri Mengucapkan pujian apapun Tentang laki-laki lain di depan suami Karena kecumburan suami itu lebih besar Daripada kecumburan istri sebenarnya Walaupun kadang-kadang tidak nampak Tapi itu akan sangat Membakar cemburu dia Di saat memang ada lawan jenis Lawan jenis istrinya Yang merupakan sesama jenis dia Yang dipuji-puji oleh istrinya Oh tadi ada laki-laki ganteng banget Itu tadi Dicuplikan itu Laki-lakinya begini Puji-puji Walaupun sebenarnya memang laki-laki itu Mungkin ganteng Lebih ganteng dari suaminya Tapi tidak perlu dipuji di depan suami Gak boleh bangkitkan kecumburan dia Walaupun disini dikatakan Tanpa disengaja Gue dikasih contoh tadi Dengan menguji Kelebihan laki-laki lain di depan dia Atau Masuk juga dalamnya Jadi selain memuji laki-laki itu Bisa juga sekaligus menjatuhkan Apa namanya Wibawa sang suami Mungkin yang sedang anda puji Adalah adik anda Kalau tadi kan yang pertama itu Lawan jenis secara umum Bukan mahram anda Anda puji-puji Seorang artis Seorang aktor Seorang Toko masyarakat Di depan suami Jangan gak boleh Kontrolnya sudah Jangan ada ceritakan kepada dia Atau Mahram anda Tapi anda sebut-sebut kelebihannya Anda sengaja Tidak sengaja Anda sedang menyinggung suami Ini jangan juga Oh itu kalau adik saya itu Bu kerja keras dia Sampai Bisa dikatakan Sedikit sekali tidurnya Anda tahu Suami mungkin Tidak seperti itu kerjanya Disini anda membuat dia marah Akhirnya dia cemburu dengan iparnya Atau saudara anda Tadi yang anda puji-puji itu Dulu ayah saya itu Kalau bekerja begini dan begitu Itu sudah Itu ayah anda Ini suami anda Dua laki-laki yang berbeda Gak mungkin bisa disamakan Nah jadi Hilangkan pujian terhadap laki-laki lain Bahkan sebaliknya Kalau ada sesuatu yang positif dari suami Puji dia Kenapa anda tidak puji dia Puji perbuatan Bahkan dalam memuji pasangan Boleh berbohong Walaupun orang kalau Apa adanya lebih bagus gitu Ketampanannya Kebaikannya Apalah pengorbanannya Yang anda harus balas itu Dengan cara anda Yang menjaga kehormatan anda juga Di saat suami sedang tidak ada Kemudian beliau mengatakan Paragraf ketiga Seorang istri hendaknya tidak menambah-nambah Keraguan suami Atau menyelisi dan Mendurhakai perintahnya Sehingga keraguannya bertambah Jadi gak boleh Ya Seorang istri Sengaja Sudah tahu suaminya tidak suka Dia sengaja Tunjukkan Ketidaksukaan itu Apa yang tidak suka sama suami Di depan suaminya Ini parah sekali Tahu kalau suaminya tidak suka Dia ngomong sama lawan jenis Sengaja saja dia ngobrol Kalau dia terserah Gak terima pun gak masalah Kenapa anda sakit di hati Kalau orang beriman kepada Allah Mungkin dia akan ingatkan anda Tapi kalau orang tidak beriman Sama Allah ini bahaya Dia bisa mungkin memukul anda Dia bisa menyakiti laki-laki itu Yang anda puji-puji Mungkin anda cuma sekedar puji Karena kagum Tidak ada hubungan Tapi Karena anda puji-puji Maka dia mungkin bisa menyakiti Laki-laki itu misalnya Apalagi kalau anda punya hubungan Mungkin anda sama laki-laki tersebut Juga akan dihukum sama dia Maka harus hati-hati Kata beliau berikut ini adalah Beberapa contoh untukmu Suami yang sangat pencemburu Masuk menemui istrinya Ternyata ia sedang bicara lewat telepon Suami bertanya kepadanya Dengan tekanan suara keraguan Bersama Bersama siapakah engkau bicara Tanggapan pertama Tentang kalau terjadi seperti ini ya Engkau menutup telepon Dan emosi terhadapnya Sehingga menambah keraguan Yang sudah ada pada suami Ini Cara menanggapinya misalnya Suami masuk ke rumah Tiba-tiba anda lagi telepon Lalu dia tanya Ngobrol sama siapa Langsung ada tutupan Langsung ada marah Memang kenapa sih Misal Nah ini akan menambah keraguan dia Tidak ada sesuatu nih Kenapa aku gak mau ngaku aja Oh saya lagi ngobrol sama siapa Tanggapan kedua Engkau taruh gagang telepon itu Di telinganya Ternyata itu adalah suara temanmu Maka suami merasa malu Kepada dirinya sendiri Dan rasa percayanya bertambah Artinya Bukanlah tutup telepon Anda bahkan speaker Ini loh Teman saya Ini loh kakak saya Ini loh ayah saya Ini loh paman saya Ketika tiba-tiba Mematikan telepon Tiba-tiba menutup layar telepon Atau handphone sekarang Itu membuat orang Makin ragu Padahal laku curiga Dalam diri dia Dan kenapa Kenapa harus Menakhirkan ini Bukankah dia Tetangga bantal anda Bukankah dia Ya Laki-laki satu-satunya Yang halal untuk Memasukkan kemaluannya Di kemaluan anda Bukankah dia Orang yang paling pantas Menjadi ayah anak anda Apalagi kalau sudah dikaruniai Anak Dialah ayah anak anda Selamanya abadi Dunia dan akhirat Lalu kenapa harus rusak Hubungan dengan dia Dengan manusia baru Yang anda tidak tahu Apalagi laki-laki hidung belang Di sana yang tahu Dengan pujian-pujian Gombal-gombal Syaitannya Gitu kan Kenapa harus seperti itu Maka yang terbaik adalah Menurut Dokter Najrah Kasih teleponnya Nih Biar didengar Karena kalau didengar Oh ternyata bicara sama ini Kan hilang semua syubhatnya Satu sisi memang Tidak boleh anda Telepon-teleponan Sama laki-laki yang bukan Makhluk Tidak ada hajar Tidak usah Makin seorang istri menjaga ini Dan suaminya tahu Maka suaminya makin cinta Suaminya makin perhatian Tapi kapan Suami tahu Terjadi hubungan Gelap Itu bahaya sekali Karena laki-laki itu Biasa Lebih emosional Dia kalau sakit hati Mungkin dia bisa Pelampiasan Yang tidak dilakukan oleh para wanita Dan laki-laki itu Tidak mudah memaafkan Beda sama perempuan Bahkan kalau suaminya Selingkuh pun Kemudian minta maaf Dan Dia menyampaikan dengan tulus Mungkin sang istri Masih bisa menerima Kalau suami tidak seperti itu Ya Jadi harus hati-hati Jadi kata beliau Sementara itu Sisi lainnya ya Suami juga hendaklah Menahan diri Dan mengusir was-was Dari dirinya Satu sisi tadi istri Suami juga Sama Tidak boleh juga Selalu mengikuti itu Selalu mengikuti Ya Emosionalnya Selalu mengikuti Cemburu butanya Ini tidak boleh Atau sengaja Memata-matai Tidak boleh Ya Sebagaimana Dijelaskan oleh beliau Sini beliau mengatakan Sementara suami juga Hendaknya menahan diri Dan Mengusir was-was Dari dirinya Karena itu Berasal dari Syaitan Kalau tidak ada bukti Tidak ada apa Tiba-tiba Dia menerkan Rekas saja Hendaklah yang mengingat Sabda Nabi SAW Janganlah seseorang Sengaja datang kepada Istrinya pada malam hari Tiba-tiba Untuk menuduhnya Berkhianat Dan mencari-cari Kesalahannya Diriwayatkan oleh Muslim Dan juga ada Lafad yang lain Naha Rasulullah SAW Ayatrukar rajul Ahlahu laylan Yatakhawanahum Au Yaltemisu Atharatihim Rasulullah SAW Melarang seseorang Mengetuk pintu rumah Istrinya di malam hari Dalam kurung Sepulang dari pepergian Karena mencurigainya Berkhianat Atau mencari-cari Kesalahannya Jadi kalau anda Tidak tahu Jangan sengaja Dicari-cari Tidak usah Gitu kan Supaya hati anda Lebih tenang Toh juga Kalau dia melakukannya Allah punya cara Nanti Kalau Allah tidak Tutupi dia Allah bisa buka Itu kepada anda Tapi setelah Anda tidak tahu Ya Maka anda akan Lebih tenang hidupnya Toh kita jalani Sampai ajal Datang saja Oleh karena itu Setiap orang Harus hati-hati Ya Satu sisi Nasir disini Beliau Wanita Jangan selalu Memicu-micu Kecumburan suaminya Loyal Supel Sama lawan jenis Terutama ini Bahaya sekali Yang bukan Mahram Itu yang paling Menyakiti bagi suami Plus lagi Kalau sama Mahramnya pun Tidak boleh Beli-beli Yang kalau dia Puji misalnya Tadi orang tuanya Ayahnya Pamannya Pornakannya Saudaranya Tapi itu Sebenarnya Tanpa Dia sadari Atau dia sadari Sengaja Atau tidak Sengaja Sedang menjatuhkan Suaminya Dan tidak boleh Tejasus Tidak boleh Memata-matai Tidak boleh Tidak boleh juga Seorang istri Sengaja Memata-matai Suaminya Dengan cara Misalnya Mencari tahu Ada yang saya dapat Informasi Sampai meletakkan Di mobilnya Kamera Atau yang Sejenisnya Sehingga akhirnya Dia terus sibuk Dengan itu Ini Selingkung Tidak Sebenarnya Allah tutup Ya Allah tidak Sampaikan Selama dia baik Tidak ada masalah Sebenarnya Atau ada orang Sengaja Mengetes Pasangannya Dia suruh Temannya Sengaja Untuk Mengetes Suaminya Sengaja Telepon Sengaja Janjian Suaminya Respon Suaminya Manusia Biasa Biasanya Tergoda Apalagi Kalau perempuan ini Menggunakan Kata-kata Yang Jauh Ya Yang Musa Jauh Belum pernah Dipakai oleh Istrinya Godaannya Segala macam Untuk apa Ya Saya dapat informasi Bahkan di negara-negara Non muslim Mereka Lakukan itu Untuk mengetes Pasangannya Ya kita dalam Islam Tidak boleh Sengaja Mematamatai Sengaja Mengetes Ya Gak boleh Manusia Lemah Gitu kan Jangan Mgetes dia Doakan Supaya Allah Selalu Jaga dia Itu yang benar Doakan Supaya Allah Selalu Jauhkan Dari marah Bahaya Dari fitnah Dari zina Dan segala macam Bukan Malah Sengaja Kita Mencari-cari Gitu Ini Bahaya Sekali Gak Boleh Ya Sengaja Melakukan Perbuatan-perbuatan Seperti Itu Satu sisi Sang istri Jadi Saya sering Bahasakan Untuk ini Tidak Usah Mengambil Atau Tidak 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 Perlu Mengambil Ahli Tugas Para Malaikat Biarkan Mereka Mengawasi Biarkan Tuhan Allah Yang Mengawasi Kita Yang Nampak Depan Mata Salah Kita Ingatkan Yang Benar Kita Dukung Selesai Kan Begitu Sama Juga Dengan Suami Tidak Tidak Perlu Sengaja Mencari Mencari Dia Sudah Menikah Dia Percaya Kalau Satu Waktu Allah Buka Ternyata Istrinya Berbuat Hal Yang Tidak Baik Dia Nasihatin Atau Dia Tinggalkan Selesai Biarkan Saja Pergi Sama Orang Lain Dan Subhanallah Kalau Ada Istri Yang Memang Suka Selingkuh Maka Itu Biasanya Memang Tidak Bertahan Dalam Rumah Tangga Saya Dapat Informasi Di Saudi Pernah Ada Kejadian Seseorang Menikah Dengan Seorang Wanita Dia Pintar Sekali Mengemas Depan Suaminya Seakan Dia Jujur Dan Segala Macam Sampai Allah Buka Dengan Caranya Dia Pulang Rumah Didapat Istrinya Sedang Sama Laki Laki Itu Maka Laki Suami Panggil Laki Laki Itu Duduk Disuruh Makan Bersama Silahkan Makan Tentu Laki 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 Yang Selingkuh Sama Sisi Tidak Bisa Makan Dia Ketakutan Di Depan Situ Lalu Sang Suami Mengatakan Karena Kau Sudah Melakukan Sama Istri Saya 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 Ceraikan Istri Saya Dia Panggil Isterinya Kamu Tidak Mungkin Selingkuh Sama Laki Laki Ini Kecuali Karena Kamu Suka Dan Kau Datangkan Dalam Rumah Saya Kau Mencoreng Mantan Istri Nika Sama Laki Laki Tadi Selingkuh Berjalan Waktu Diceraikan Juga Oleh Suaminya Yang Kedua Yang Selingkuhan Dia Karena Dia Selingkuh Lagi Sama Laki Laki Lain Subhanallah Ada Penyakit Karena Satu Pintu Dosa Kalau Sudah Dibuka Akan Terbuka Sekali Banyak Godaan Syaiton Disitu Misalnya Orang Membuka Pintu Ghibah Untuk Melutup Langsung Manipulasi Data Apalah Semua Maka Akan Membuka Sekali Pintu Pintu Syaiton Dan Itu Banyak Sekali Jaringnya Yang Kita Harus Putusin Satu Persatu Oleh Karena Itu Tidak Usah Dibuka Semoga Allah Jaga Kita Tentunya Dari Segala Macam Hal Seperti Ini Gambaran Tentang Masalah Bagaimana Mengontrol Jemburu Itu Suami Pun Tidak Boleh Memata Matai Istri Sebaga Tadi Hadith Nabi S.A. Bahkan Larang Suami Sengaja Datang Ke rumah Tiba Tiba Hanya Untuk Mau Tahu Istrinya Selingkau Atau Tidak Tidak Boleh Jangan Lakukan Itu Selama Allah Tidak Buka Berarti Tidak Lakukan Selesai Percaya Saja Tenangkan Hidup Anda Satu Sisi Istri Juga Selalu Menjaga Kehormatannya Menjaga Nama Baiknya Menjaga Hubungan Baik Dengan Suaminya Dan Inilah Laki-laki Yang Terbaik Yang Sudah Allah Berikan Tidak Laki-laki Yang Selesai Jalan Sampai Ajal Datang Insya Allah Kebahagiaan Akan Bersama Kita Rahmat Allah Semoga Allah Perbaiki Semua Rumah Tangga Kau Musim Yang Selamat Masalah Dan Juga Allah Memberikan Kita Untuk Meletakkan Rasa Cemburu Ini Pada Tempat Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh